Nah, tadi kan PF-nya sudah Sekarang temuan lab-nya ya Temuan lab-nya OTPT bisa meningkat Tapi biasanya SGOT lebih dominan Kenapa? Karena kan dia kronik Kalau aku tadi kan SGPT biasanya yang lebih dominan Tapi dia kan kronik Jadi dia SGOT bisa lebih dominan ya ALP bisa meningkat juga Abilirbin juga bisa ya Nah, albumin ini menurun Tapi globulin meningkat Nah, ini selalu kebalikan Kalau albumin turun Globulinnya meningkat Kenapa albumin turun? Karena HALTI adalah pabrik Dari albumin Gitu ya PT memanjang Kenapa? Karena tadi Ada gangguan di faktor koagulasi Gitu NA plus-nya menurun Kenapa? Karena ada dilusi Tadi yang saya bilang kan RAS-nya aktif Aldosterone-nya meningkatkan penyelapan Cairan kan Dan garam di ginjal Nah, makanya cairan tubuhnya jadi berlebihan Gitu Jadilah timbul dilusi Jadi hiponatremi yang dilusional ya Hiponatremi yang dilusional Karena dia kelebihan Cairan Jadi kayak pengen cairan Jadi kayak berlebihan gitu Aneminya juga bisa Trombositopeni Sama leukopeni Aneminya penyakit kronik Nah, untuk diagnosisnya Ini bisa sama dari PF Dari PF adalah kriteria Suharina Subandiri Nah, ini cukup 5 dari 7 kriteria saja Positif Kita bisa tegakkan Sils hepatis Dari klinis Dari kriteria ini Apa saja 7 itu Erotema palmar Spider nevi Hepatospenomegali Hematemesis melena Adanya gejala kongresi vena Parises Asafagus Hemorrhoid Gitu-gitu Edema tungkai Atau asites Dan ini Rasio albumin globulinnya kebalik Jadi albuminnya turun Yang tadi Globulinnya naik Atau ini inverse ratio Disebutnya ya Nah, ini mnemoniknya Ada sekasi ya S-nya spider nevi Erotema palmar E-nya H-nya kolateral vena Kongresi vena maksudnya Ada A-nya asites S-nya spenomegali Hepatomegali I-nya inverse ratio Albumin globulin Jadi albuminnya turun Globulinnya meningkat Dan H-nya hematomesis melena Nah, sekarang S-nya sebenarnya apa sih S-nya osis gitu ya Oke Dia adalah Adanya fibrosis ya Adanya jaringan parut di hati Menimbulkan apa Nodul-nodul Nodul di hati ya Dia awalnya apa sih Awalnya ada inflamasi kronis ya Inflamasi kronis Nih, etiologinya nih Dari apa aja biasanya Dari alkoholic liver disease ya AFLD Ini yang karena minum alkohol Kebanyakan ya Berlebihan Non-alkoholic fatty liver disease Ini karena apa Biasanya karena Sindel metabolik ya Ada obesitas Dislipidemi DM Gitu-gitu ya Hepatitis ini yang kronik Pastinya ya Yang B atau C Biasa Wilson disease ini penyakit Kelainan metabolisme Jadi dia ada akumulasi tembaga Di hepar ya Bisa juga Sios bilier Gitu ya Jadi karena dia Benudu-nodul ya Hatinya mengecil Dan timbul Asik mata hepar Nah ini bisa kita Diakumsi cirosis dari sini Tapi kalau tiba-tiba Harusnya kan dia awalnya Mengecil ya Cirosis ya Kalau tiba-tiba Heparnya membesar ya Dan tiba-tiba Nodul jadi kerasa nih Berdungkul-dungkul ya Atau juga keras gitu ya Berdungkul-dungkul Kelas Dan ada peningkatan AFP ya Alfa-fetoprotein Yang meningkat Lebih dari 400 Nanogram per mili ya Nah Nah ini kita bisa Mengarah pada Angka kasinoma Hepatose Rulet Gitu Masalah hepatobili ya Lagi-lagi pertama Kita USG dulu ya Nah Nah Beberapa kondisi klinis Teman-teman ya Ini tadi kita bahas ya Encephoropathy Hepaticum Ya Kenapa? Karena peningkatan Ammonia Tadi ya Bitaranya apa nih? Asterixisi Atau flapping Tremor Tangannya Tremor Gitu Ada Pesadaran menurun Apalagi kejang ya Ada kayak bingung Bingung-bingung gitu ya Atau memorinya Hilang ingatan gitu ya Nah Berikutnya Bisa juga asites tadi ya Karena hipoalbumin Dan juga karena Aktivasi LAS gitu ya Efek dari hipotensi portanya Nah Berikutnya Ada Tanda Sierosis Ya Setelah tadi Sikmata Juga bisa ada tanda lain Itu apa? Nah Ada Gagal jantung nih Namanya Kardiaksilosis Ini biasanya karena apa? Awalnya dia gagal jantung kanan ya Gagal jantung yang Kanan Atau yang RV RV failure itu ya Nah Karena gagal yang kanan Maka ada apa? Gejalanya Gagal jantung kanan apa? Ada kongresi Systemik ya Apa aja JVP-nya meningkat ya Ada edema di kaki Gitu ya Nah Termasuk kongresi di mana? Termasuk di Venanya Hepa Efeknya Nanti bisa bikin apa? Bisa bikin Sierosis Gitu ya Jadi awalnya Dia gagal jantung kanan Tapi terus dia jadi Sierosis Gitu Namanya Kardiak Sierosis Oke Nah berikutnya Gagal Ginjal Ya Hepator Renal Sindrom Nah ini kenapa? Jadi gini ya Ini agak panjang ya Tapi singkatnya gini Pada pasien sierosis ya Dia ada apa? Ada hipertensi pota Hipertensi pota Hipertensi pota Bikin-bikin Congresi Systemik ya Congresi Vena Systemik Nah Congresi ini meningkatkan Produksi Nitric Oxide Dia adalah Vasodilator Nah Karena NO-nya meningkat Dia vasodilator Maka akan jadi Pelebaran belu darah Melebar belu darahnya Nah Vasodilatasi Systemik ini Akan memberikan Sinyal ke tubuh Bahwa Seolah-olah Tubuhnya Kekurangan cairan Padahal enggak Dia menipu Gitu ya Seolah-olah Tubuh Kekurangan cairan Gitu ya Nah Ini nanti Yang juga bisa bikin apa? Aktivasi LAS Nah ini nyambung ke yang tadi ya Gitu Jadi sumber dari sini Nah Di sisi lain ya Bisa juga Nih Lama-lama Benar-benar Kekurangan cairan Ya Atau jadi apa? Alirannya melambat Kan namanya dia Lebar Ya Kemudiannya lebar Alirannya jadi lambat Terjadilah Hipoperfusi Di ginjal Nanti jadi iskemik ya Ginjalnya ya Iskemia di ginjal Jadinya bikin gagal ginjal Gitu ya Namanya Hepatronal Sinom Jadi dia awalnya Silosis jadi gagal ginjal A endingnya Gitu Oke Oke Nah Sekarang Talaxilosis Fokusnya apa sih? Fokusnya Untuk mencegah Apa? Komplikasi ya Encephalopathy Hepatibum Fokusnya disini Karena EH ini yang mematikan Gitu ya Nah Dengan apa aja ya Banyak sebenarnya Tapi yang paling utama Dua ini Diet protein sama Akelakulosa Ini yang paling utama Kenapa diet protein Dibatasi ya Karena Dia adalah sumber Amonia Ini yang saya bilang ya Protein dipecah jadi Amonia kan Apa? Sisanya Batasi Produksi Amonia Jadi batasi Proteinnya hanya boleh 0,8 sampai 1 gram Per KGB per hari Nah Lactulosa ini ya Dia sirup ya Sirup Lactulosa ya Dia Masuk ke Usus ya Dia tidak Tidak diserap ya Tidak diserap Di kolon ya Jadi dia bakal gimana? Bakal diubah Oleh Floranormal Kolon ya Menjadi asam Ya Asam ini yang bakal Mematikan ya Mematikan Siapa? Mematikan bakteri Yang memproduksi Amoninya Jadi intinya Amoninya bakal turun Gitu ya NM ini sama juga Ini pakai lactulosa juga T-B-Nya dia perektal ya Ini jarang ya Karena ribet Ngapain udah siup Ngapain perektal gitu ya Soalnya kalau pasiennya Gak sadar gitu ya Baru Gitu Baru juga sih perektal Kalau pasiennya sudah Gak bisa minum gitu ya Antibiotik Kayak neomisin Vaksin ini intinya apa? Dia mematikan bakteri Ini sama ya Mematikan bakteri Langsung Matikan bakteri Yang produksi amonia Supaya amoninya Berkurang Gitu ya Intinya supaya apa? Semuanya tujuhnya Supaya amonia berkurang Intinya Gitu Dengan cara yang beda-beda Lola Lola ini Dastil dan penelitian ya Sama juga Asam minotek cabang Ya Kayak valin ya Leusin ya Nah ini lola Sama asam minotek cabang Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah Meningkatkan Siklus korea ya Meningkatkan Aktivitas Siklus korea Siklus korea Jadi Dia Menaktifkan Enzim-enzim gitu ya Enzim-enzim yang Di siklus korea Jadinya gimana? Jadi koreanya Bakal diproduksi Amoninya bakal turun Gitu ya Tujuannya ini pokoknya Supaya amoninya Diubah jadi korea Dengan benar gitu ya Kalau yang lain Ini jarang ya Ini jarang diterapkan ya Gitu Apalagi Selama Zeni Atau Agonesi jarang ya Paling sering yang dua ini nih Gitu Sama alas tulosa yang Udah itu aja sebenarnya sih Yang lainnya gak terlalu Sering dibahas ya Oke Nah tentang si Roses Ada yang mau nanya Atau lanjut nih Sekarang abscess hepar Ya Kalau ada yang mau nanya Langsung aja ya Lewat kolom chat ya Nah Abscess hepar sekarang ya Abscess hepar ini Intinya gimana? Dia ada abscess Dia ada ruang ya Ada ruang Ada kayak fokus gitu ya Fokusnya itu dia Bulat Biasanya bulat Batas tegas Gitu ya Batasnya tegas gitu ya Dia isinya apa? Isinya cairan Cairan dan infiltrat Infiltrat Infeksinya Gitu ya Nah Nah Seti ini kita bisa bagi dua Dari penyebabnya ya Ada yang bakteri Atau yang biogenik Dia teologinya apa? Kayak E. coli Klebsie lah Gitu ya Pakai risikonya apa? Misalkan dia ada Emang udara penyakit Saluran bilier Keganasan Diabetes Usia tua Terapinya pasti pakai Antibiotik yang IV Apa nih? Kayak Ampi Kombinasi ya Ampisilin Pertama Buat bunuh Buat bunuh Bakteri gram Positif Gentamisin Buat bunuh Bakteri gram Negatif Dan metonidazol Buat bunuh Bakteri Anaerob Juga bisa pakai Ini Sephalospanginasi 3 Kayak pakai Sep-Triaxon Dia yang wide spectrum Sama metonidazol Dikombinasi juga Nah Yang apa Sati Amuba Etiologinya Karena apa? Karena Enti Amuba Hisolitica Biasanya khasnya apa? Ini didahului oleh Dicentri Dicentri Amuba Dicentri itu apa? Diarinya berdarah Dan berlendir Nah Tapi Dia dehidrasinya ringan Biasanya dia Frekuensi DAB-nya Di bawah 10 kali Per hari Makanya dehidrasinya ringan Nanti beda Sama yang Sigila Yang basile Nah itu yang Dehidrasinya berat Kalau ini dehidrasinya ringan Jadi pasiennya masih bisa jalan Gitu ya Jadi kalau ada clue Gejalannya kayak Hepatis akut nih ya Demam Sakit di tengah atas ya Apalagi ada fluktuasi ya Fluktuasi ini Tanda abses Pada semua soal Bukan berbeda ya Mau di kulit G.I. Atau dimana Kalau ada fluktuasi positif Jadi dia abses gitu ya Gitu Dan Kalau ada ciri Dia sebelumnya Di area disentri gitu ya Di area berdarah Itu biasanya abses Hati Amuba Gitu Nah Lalu ada Lajuin nih pada PF Khasnya apa Ada namanya Ludwig Sine ya Ludwig Sine Si Ludwig Sine ini Jadi ketika ditekan Di palpasi Kuadran kanan atasnya ya Palpasi EUQ ya Dia bakal Nyeri Nah itu khas Ludwig Sine Pada abses hati ya Gitu Nah berikutnya Pada abses Amuba ini Juga pada sentral hati Juga bisa ada pencairan jaringan ya Pencairan jaringan Hati yang diantikotik Warnanya coklat kemerahan Namanya lah Ankoviso Kayak gini ya Kayak saus Kemerahan coklat Gitu ya Nah Amubanya Sering ketemu dimana Di dinding abses ya Di sini dindingnya Abses nanti bulat tegas gitu ya Amubanya di dindingnya Biasanya Gitu Nah terapi Dinding utamanya Pakai apa Pakai metronidazol Ya Secara intravena 3x750 mg Selama 7-10 hari Gitu ya Kalau yang lain nih Jarang di Indonesia ya Jarang dipakai Pakainya metro Gitu ya Berikutnya Kanker hati ya Atau hepatoma Atau kasum Atau selulat Dia adalah keganasan yang primer Jadi emang awalnya dari HEPA Faktor risikonya apa Ada Inflamasi kronis Kayak cirosis ya HBC yang kronis ya Ada hemoformatosis Ini adalah Yang akumulasi besi Akumulasi besi pada hati Ini kayak Wilson Kelainan metabolik Tapi ini besi Bukan tembaga ya Juga karena bahan kimia Kayak aflatoxin Ini besi pada jamur ya Pada jamur Gejalanya apa Tandanya ya Gak spesifik sebenarnya Ada nyari kanak atas Nyari bahu Kuning Lemas Tapi ada nih gejala Keganasannya Itu apa Berat badannya turun ya Ada Asites Hepatomegali ya Heparnya keras Bernodul-nodul Dan ada beri pada auskutasi Kenapa ada beri bu Ini ada turbulensi ya Jadi kayak berisik itu Saat dia auskutasi Dia karena ada Hiper Vascularisasi Namanya kanker Untuk tumbuh Tumbuh dengan sebur Dia butuh budara banyak Maka dia ada Tumbuh daranya Hiper gitu ya Hiper vascular Itu yang bikin beri Diagnosisnya ya Gold standardnya Dia pakai biopsi Pada PA Non-invasifnya Ini ada dua ya Bisa pakai kriteria radiologi Atau pakai kombinasi Kalau mau pakai radiologi Harus dua modalitas ya Di antara tiga ini Sitiskan abdomen dengan kontas Tiga fase Emanus tiga fase Atau USG Ya Dua dari ini Menunjukkan resi yang khas Pada Kangkal hati Resi yang vokal Lebih dari dua senti Dengan Hiper vascular Nah Kalau pakai kriteria kombinasi Cukup satu Satu alat radiologi aja Yang mendukung lesinya Kayak tadi ya Dan AFP-nya nih Alpha fetal proteinnya Meningkat Tadi ya Lebih dari 400 Nanogram per mili Oke Nah Kalau pankreatis akut Ini tadi saya bilang ya Dia ada jejas Di sel pakar sendiri ya Kenapa? Karena enzimnya sendiri Enzim otolitik Merusak diri sendiri ya Paling sering karena apa? Karena obstruksi saluran Tadi ya Karena ada batu pedu Jadi dia backflow Enzim yang tadi saya bahas ya Di bagian sebelumnya Nah Bisa juga karena apa? Karena stimulasi Hormon CCK Biasanya pada orang yang Triglyceratnya tinggi Atau orang yang alkoholik Jadi hormon CCK itu Yang meningkatkan Produksi enzim pankreas Bisa karena iskemia ya Saat prosedur IACP ya Diteropong gitu ya Saluran pankreasnya Terus kesenggup Penudara jadi pecah Jadi penudara ke pankreasnya Rusak Jadi iskemia Bisa juga karena plak Plak di penudara pankreas Ada atherosclerosis Nah berikutnya ya Kriteria diagnosisnya Itu apa? Ada nyeri perut Yang khas pankreas Biasanya di mana? Di ulu hati Dia nembus ke belakang Ke punggung Nyerinya Membaik saat bungkuk Dan membalas Saat berbaring Ya Dari labnya Ada apa? Ada lipase Amilasenya meningkat Lebih dari 3 kali Batas atas Gitu ya Nah sekarang Amilase lipase Paling sering dipakai mana? Lipase Dia lebih available Di mana-mana Tapi dia kurang spesifik Karena kan lipase Juga ada di mana? Di petialin ya Di air luna juga ada Kan dia gak spesifik Dan dia onsetnya Lebih lama naiknya Nih sampai 12 jam Baru naik Dan bertahannya Hanya sampai 5 hari Maksimal Meningkatnya Jadi setelah dia Kejadian jejasnya Dia hanya 5 hari Bertahan meningkatnya Kalau lipase Dia lebih spesifik ya Apalagi yang karena alkohol Dan dia naiknya Lebih cepat setelah jejas Dia naiknya dari 4 jam Dia udah naik Dan dia bisa bertahan Sampai 2 minggu Jadi bisa ketahuan Jejasnya hari ini 2 minggu lagi Masih tinggi Dipasanya Gitu ya Berikutnya Dari radiologi ya Ada gambaran Inflamasi pankreas Baik dari citifikan Maupun dari MRI-nya Ada cairannya Ada EDM-nya Ada nekrosisnya Nah kriteria ini Cukup 2 dari 3 Ini kan ada 3 2 dari 3 Bisa menegahkan Ini Si pankreatis akut Nah pada PF Ada khasnya Ada namanya Hermatom Hermatom Ada pedalahan Dimana aja Kalau misalkan dia Di sekitar Umbilicus Ada U-nya Ya Sini kan Ada U-nya Itu dia namanya Cullensine Ada U-nya kan Cullensine Mesegitar Umbilicus Kalau yang kedua Ada yang Gray churnaline Ada churn Menyamping Nah itu Berarti dimana Di samping Di pinggang Di flank Di pinggangnya Nah kalau ada Hematom ini Tandanya apa Berarti dia Pangkreatis Titis akut Yang mana Yang Hemoragic Sudah Jadi pedalahan Sudah parah Ini biasanya Karena apa Karena alkohol Penyebabnya Gitu ya Berikutnya Kalsinopankreas Dia Biasanya dimana Sebagian besar Dia di kaput Kaput Pankreas Di sini Jadi dia membesar Membesar Dia akan mengkompresi Saluran pedu Dan duodenum Tergencet Jadi aliran pedu Terhambat Menekan Masa itu Menekan Menekan Saluran pedunya Jadi dia jadilah Ikterus yang Post-hepatik Atau yang obstruktif Karena aliran pedu Terhambat Berat badannya Bisa turun Karena kan dia Kanker Biasanya pada Usia tua juga Dia biasanya Nggak nyari Dan nggak demam Painless Dan nggak demam Nah markernya Kalau kanker Pankreas adalah CA 19 9 Pakorisikonya apa Merokok Obesitas Nah kalau ini apa Ini namanya adalah Anular Pankreas Anular Pankreas Dia sifatnya adalah Kongenital Jadi karena Apa nih Dia saat Ambiogenesis Pankreasnya Salah melipat Jadi dia Malah Nggak jepit ini Nggak jepit sih Saluran pedu nih Kan nggak jepit disini kan Nggak jepit Gejalanya sama Ini bikin Ikterus Hepatik juga Tapi ini karena Kongenital biasanya ya Karena jepitan Pankreasnya Saluran pedu Kalau kanker Kolorektal ya Dia ini Biasanya Asimptomatik Bertahun-tahun Bermuncul Gejala Kalau dia sudah besar Berbulan-bulan Bertahun-tahun Nah Dari gejala Kita bisa kira-kira Nih Lesinya Masanya di kiri Atau di kanan Kan kolon ada dua Kolon yang kanan Itu yang proksimal Atau yang sekum Ini yang proksimal Yang kiri Ini yang distal Atau yang Erectosigmoid Nah Kalau yang kanan Yang proksimal Dia gejala Lebih ke bleedingnya ya Ada pedarahan Yang ini bikin apa? Bikin anemia Deficiency besi Jadinya apa? Pasiennya lemas Ya Letih, lunglai, lesu Gitu ya Gejala anemia Nah Kalau misalkan Yang lesinya di kiri Kiri kan ya kenapa? Dekat Dekat anus ya Dekat tempat keluar fesis Maka gejalanya apa? Terkait dengan Bawal habit nih Kebiasaan BAB Kadang dia diare Kadang dia konstipasi Juga bisa dapat Ada nyari nih Nyari di pain ya Ada pain dimana? Di LLQ Di kewadan kiri bawah Gitu Nah juga bisa ada Ocult bleeding ya Pedaran sama juga bisa Gitu ya Oke Kisih-kisihnya ya Jadi tadi Seri umumnya ya Usia tua BB turun Markernya apa nih? Markernya CEA ya Atau Casino Hemorionic Antigen Nah Kalau lesinya proximal Yang kan atau yang sekum Dia lebih ke Bleedingnya BAB-nya campur darah Ya Hematoskezia ya Kalau lesinya distal Atau elektrosikmoid Dia lebih ke Diarekonsipasi ya BAB kecil-kecil Seperti kotoran kambing ya Lalu bisa ada darah juga Si diversesnya gitu ya Nah pada RT Kalau masih besar sekali Bisa terdeteksi Bisa terlebih pada RECAL2C Nah ini hasilnya nih Yang sekolah di soal ya Pada Baryum NMA Namanya ada Apple correlation Ini nih Lihat disini ya Ini lumen Yang putih ini lumen menyempit ya Lumennya Menyempit Kenapa? Karena kebencet Masa kangkernya ya Ini CA-nya nih Ini CA-nya Ini CA-nya Gitu ya Lihat dari sini Ini kayak gini ya Gambarannya Ini kan Ini CA-nya Ini CA-nya Ini lumennya menyempit Gitu Jadi kayak Apple falsine Ya kan? Kayak apel yang dijigit Tengah tangannya ya Oke Berikutnya Diverticulosis ya Diverticulosis ya